Ini biasanya yang terjadi pada ular liar, lihat ini ada tonjolan 1, 2, 3, ular wild coat atau tangkapan alam biasanya 4, lumayan banyak teman-teman, 5, nah ini adalah cacing teman-teman bentuknya seperti benang jahit, dia harus di operasi kecil untuk mengangkatnya, nah jadi kalau dipencetnya dia gerak-gerak gini. Oke teman-teman sekarang balik lagi di RB Repto Channel, lama nge-upload setelah beberapa minggu, 2 mingguan kayaknya, nah sekarang kita sama Bayu Wahyu, kemudian Able, nah sekarang kita berada di, masih di Depok, gak jauh dari rumah, cuman di si daerah ini agak unik, ada satu tempat dimana dihuni oleh reptil invasif, ya invasif lokal memang, dia masih masuk dalam golongan lesser tilia atau kadal-kadalan, dari kelompok skinkoides, nah kadal ini menurut penelitian atau menurut teman-teman dan juga ada satu orang lipi teman saya, kadal ini invasi dari Indonesia Timur teman-teman, nah dia masuk kategori skink atau kadal minyak, cuman hidupnya alboreal atau di atas pohon, dan warga sekitar sini percaya bahwa kadal itu bisa menyembuhkan penyakit, gak apa-apa itu bagus untuk menahan populasinya karena dia juga pendatang, nah kita di tempat ini yaitu salah satu danau di Depok, kita coba cari nanti bertiga, berapa ekor yang kita temukan, atau apakah habitatnya cukup banyak, atau populasinya cukup banyak atau tidak, dan apakah dia mengganggu populasi lainnya atau tidak, oke? Oke, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap saksikan Arby Rapture Channel, ya? Oke, oke. Ih, bukaknya apa? Ini, yang lempengnya gak diambil? Nah teman-teman ini di atas, kelihatan gak? Itu di situ teman-teman, kelihatan ya? Gak usah di center, cuy. Nah, ini di atas saya ada seekor katak sepertinya polipedates leokinus tak atau si hilarana hosi. Hosi. Es, dia lompat teman-teman. Jadi gak bisa kita tangkap ya teman-teman, dia sudah lari, gak apa-apa. Sepertinya PL atau polipedates, tongkang kolam. Berarti air di danau ini masih bagus, karena katak merupakan indikator juga bahwa airnya belum tercemar, kimia berbahaya. Oke teman-teman, sekarang kita menemukan satu spesies invasi yang kita cari. Ini adalah invasi dari Sulawesi dan Indonesia Timur. Lamprolepis Marahdina atau Emerald Trisking. Kita coba tangkap ya teman-teman, dia ada tidur di pohon mana dia tadi. Mana dia, Bu? Oh iya, ini dia nih teman-teman. Nah, disini saya bersama Bayu Wahyu R dan Ableh. Ini teman-teman, langsung kita tangkap aja. Sampai gak? Kita tiga kebun. Iya. Langsung lompat itu. Gatung. Empat nih. Digit gak sih dia. Digit, cuman gak sakit, cuman gak nyampe. Tolek depannya kali, Bu. Pakai sesuatu. Sampai ya. Tidak, Pak. Tadi. Adil tuh, nanti gue tegak di bawah. Tidak, ternak. Terus. 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 Terus tindak batang. Terus, terus. Di sebelah sini, masih ada atas gaya setan. Bisa kanan. Kanan, bisa. Ini dia di sini. Lihat kanan. Oh, lu ngeliat. Ada situ ke atang kan? Terus. Terus. Ya. Ini dia. Ya. Terus. Ini dia. Awas dia, cebur. Ya kan dah. Cebur. Cebur, kan? Iya. Bisa cepat. Bisa cepat. Kalau dia. Kalau dia. Kalau dia. Kalau dia. Tadi gagat ya. Tadi ada satu lagi. Eh, bang, tadi colekannya. Lalu, selesnya. Lalu. Lalu. Lalu, selesnya. Mana dia? Tidak. 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 Nah ini teman-teman kita dapat satu spesies Nah ini Lamprolepis Maradina Kadal hijau Sulawesi Nah kadal ini seharusnya gak ada di wilayah Depok ya Nah ini kita di wilayah Depok Salah satu tempat wisata Air Nah Lamprolepis Maradina ini sebenarnya berasal dari Sulawesi dan Papua Cuman kadal ini datang ke Depok sekitar tahun 80-an Dulu ada peternak reptil Disini yang saya tidak bisa sebutkan namanya Kemudian dia melepas liarkan beberapa spesies dari pulau lain Nah kita bisa sebut kadal ini merupakan invasi lokal Atau pendatang lokal dari pulau Sulawesi Nah di Jawa pun punya yang hijau seperti ini Tapi biasanya dia sebagian tubuhnya berwarna abu-abu Itu Dasia olivacea Namun ini sudah diteliti juga oleh salah satu teman di Lipi DNA nya benar-benar ini berasal dari Sulawesi Kadalnya cukup cantik teman-teman Dia berwarna hijau Ini gunanya mungkin digunakan untuk kamuflase di siang hari Untuk nempel di daun Biar tidak kelihatan oleh predator Karena ini kadal invasi Jadi kita kantongin teman-teman Teman-teman kita menemukan kulit ular Shading Kita coba akalin karena lumayan tinggi Kita memanfaatkan alam dari kayu kering Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Shadingan ular Kalau dilihat dari sesisiknya ini koros Ya Pitya skoros Nah ini cukup besar shadingannya Tapi ularnya tidak sebesar ini Biasanya ukuran shading ular itu Dua kali lipat dari Diameter aslinya Karena kulitnya akan melebar Setelah shading Dan ini sudah kering teman-teman Sepertinya sudah satu hari Biasanya kalau kulit baru dia masih basah Nah kita lepas lagi berarti Untuk apa namanya Spesies ular disini masih cukup Lestari teman-teman Kita lanjut lagi Teman-teman Jalan panjang tadi Kita menemukan beberapa spesies kadar yang sama Nanti di akhir acara kita Hitung jumlahnya Karena dia invasi Sekarang saya menemukan Satu spesies ular Ulur ini sih hampir Di setiap vlog saya ada Teman-teman dia lumayan eksis Ini ularnya Nah ini Kita coba ambil teman-teman Atau bukan pucuk Wih sedang gigit sembarangan teman-teman Gede sekali ternyata Saya pikir kecil teman-teman Wah lumayan besar teman-teman Tolong saudara bayu Pupung abu bayu Pupung Pupung ngincep apaan Sakit Oke Nah teman-teman ini Nah teman-teman ini Ahitula prasina Ternyata Ukurannya lumayan besar Dan dia berak Lihat teman-teman Ini put Di tangan Ini adalah pertahanan terakhir Dari hewan liar ya Biasanya ketika dia Sudah terpojok Atau merasa terancam Dia akan Buang air Ya Rata-rata hampir semua hewan liar Melakukan hal itu Terutama reptil Nah ini juga Kita Langsung Release saja teman-teman Ya Ini cukup panjang Ukurannya Tapi ini teman-teman Nah ini Ini biasanya yang terjadi pada Ular liar Lihat Ini ada tonjolan Satu Dua Tiga Ular wild coat Atau tangkapan alam Biasanya Empat Lumayan banyak teman-teman Lima Nah ini adalah cacing teman-teman Bentuknya seperti benang jahit Dia harus dioperasi kecil Untuk mengangkatnya Nah jadi kalau dipencetnya Dia gerak-gerak gini Lunak Nah ini cacing Nama kedokterannya Saya lupa Pokoknya kalau anak reptil Bilangnya ini cacing Pada ular Nah rata-rata Ular wild coat Tangkapan alam Banyak terjangkit Cacing seperti ini Nah Kita tidak jadi release teman-teman Kita angkat dulu nanti Kita obati dulu Baru kita release Ya jadi ini kita bawa pulang dulu Udah Tempatnya Lanku pernya Oke selesai perburuan kita Banyak yang kita dapat Spesies si Kadal hijau itu Nah nanti kita jelasin lagi Kita sudah sampai Rumah bayu Kita hitung berapa jumlah kita dapat Memang semua gak direkod teman-teman Karena kadalnya sangat lincah Tadi teman-teman lihat kan Ada yang gagal Satu Karena ketika jatuh Dia langsung lari Jadi sekarang kita hitung Ada berapa jumlah Ini hasil tangkapan kita Kita cek dulu Ini gede Nah ini teman-teman Ini satu ya Nanti lanjutannya dihitung Digeser ke kantong Satunya lagi Nah ini kadalnya teman-teman Tadi teman-teman sudah lihat Ada beberapa ekor Yang kabur Memang tadi ada Nah ini yang besar aja Tutung ini ada tiga ekor Aduh tutup Kukunya lumayan tajam teman-teman Nah ini kadalnya Nah dia kalau dilihat teman-teman Di atas kepalanya ini Punya motif hitam Seperti gambar Muka Nah kita dapat Berapa ekor? Lima Lima ekor Nah sking ini Atau dikenal dengan nama latin Lamprolepis Semaradina Dia berkembang biak Dengan cara Bertelur teman-teman Ophivarus ya Berbeda dengan sking Pada umumnya Yang berkembang biak Dengan cara Ophivarus Atau bertelur melahirkan Tapi untuk si Spenomorphus Apa namanya Untuk si Lamprolepis Semaradina ini Dia berkembang biak Dengan cara bertelur Nah dia makan serangga kecil Terutama yang di atas pohon Teman-teman Karena habitat di Alboreal Nah beberapa Peneliti sempat bingung Kenapa Kadal ini sempat ada di Kota Depok ya Tapi tadi saya sudah jelaskan Awalnya kadal ini Dilepas dengan sengaja Atau mungkin terlepas Kita tidak tahu Oleh salah satu Peternakan reptil Yang ada di kota Depok Dan kemudian Dia survive Teman-teman Ternyata Bisa bertahan hidup Hingga ber Puluh-puluh tahun mungkin Karena peternakan itu Sudah tutup lama Nah Nah dia juga ketika Ekornya putus Dia bisa Autotomy Atau tumbuh kembali Ini ada Bekas putus sepertinya Disini Nah cuman dia Tumbuhnya rapi teman-teman Tidak terlihat Seperti kadal Lainnya ya Kalau putus Biasanya hilang warna Cuman kalau untuk si Semaradina Dia hampir mirip dengan Ekor yang masih utuh Dan kadal ini juga Sudah mulai Banyak Penghobinya teman-teman Untuk dijadikan Hewan peliharaan Karena kersit Dan pemeliharaannya Cukup sangat mudah Nah jadi Sampai sini dulu Jangan lupa like Dan subscribe Arby Reptil channel Lagi-lagi Saya butuh jempol anda Untuk bahan bakar channel saya Sampai sini dulu Kita reda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya